Liburan harusnya menjadi hal yang menyenangkan, tapi tidak di film Summer of Ectivore, mengisahkan tentang 4 orang remaja yang justru menggunakan waktu tersebut untuk mengungkap kasus yang mengerikan, dimana ada pembunuh berantai yang berkeliaran di lingkungan mereka. Tentu hal ini penuh resiko, dimana psikopat itu bisa saja malah berbalik membunuh mereka. Menarik untuk diikuti. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke cerita. Let's get it. Ipswich adalah daerah pinggiran di kota Oregon. Terlihat seorang anak yang tengah mengayu sepedanya. Anak itu bernama Devi. Ia adalah seorang lapor koran di daerah itu. Berita di koran saat itu tengah diebohkan dengan banyaknya kasus remaja yang hilang di daerah tersebut. Suatu hari, ia mengantarkan koran ke kediaman Mekki. Devi mengatakan, kalau kemarin Mekki lupa membayar uang untuk korannya. Mekki ingin membayarnya, namun ia meminta bantuan Devi untuk mengangkat barang yang ada di dalam rumahnya. Devi tanpa ragu pun masuk ke rumah Mekki. Mekki adalah seorang polisi di daerah itu. Saat di ruang bawah, Devi merasa kalau tempat itu cukup aneh dan bisa dibilang agak menyeramkan. Malamnya, Devi dan teman-temannya sedang bermain peta kumpet. Di saat tengah bersembunyi, Devi melihat ke arah rumah Mekki. Ia melihat Mekki tengah mengobrol dengan seorang anak di rumahnya. Devi mempunyai tiga orang sahabat. Ada Ethan, Dale, dan Farway. Malam itu, Devi memulai membahas tentang anak-anak yang kerap hilang di daerahnya. Devi mengira kalau ada sebuah konspirasi dibalik semua ini. Namun, teman-teman Devi tidak ada yang mau mempercayainya. Mereka semua mempunyai wanita idaman, yaitu Niki, teman masa kecil Devi. Ia juga tinggal tak jauh dari rumah Devi. Singkat cerita, malam pun tiba. Devi yang tengah meneropong ke arah rumah Niki, mendengar ada telepon masuk ke rumahnya. Ia pun menguping pembicaraan ayahnya yang juga seorang reporter. Ternyata, mereka sedang membahas pembunuhan berantai yang kembali beraksi di tempat itu. Devi pun langsung mengupingi teman-temannya menggunakan hati perihal itu. Tak lama, tersiar berita di televisi kalau pelaku dijuluki Cap Mislief. Seorang pembunuhan berantai yang telah menghabisi 16 orang. Ciri-cirinya berkulit putih, usia 30-40 tahun, dan menargetkan remaja yang berusia 12-16 tahun. Devi mulai excited dan mengajak teman-temannya untuk mengungkap kasus tersebut. Namun lagi-lagi, mereka tampak kurang tertarik. Ditambah, fokus mereka malah beralih ke rumah Niki yang kebetulan saat itu sedang berganti pakaian. Devi dan teman-temannya pun akhirnya mulai mencari informasi di perpustakaan dengan mencari berita-berita terkait kasus hilangnya para remaja yang diduga korban pembantian Cap Mee. Mereka juga merasa ada ganjilan di mana salah seorang temannya bernama Sammy tidak terlihat berhari-hari di lingkungan mereka. Sampai di suatu saat, Devi menemukan sebuah petunjuk di mana selebaran orang hilang yang ada di kotak susu mengarah ke arah Mekki. Ia menceritakan hal itu pada teman-temannya. Awalnya, mereka semua ragu karena Mekki adalah seorang polisi. Tentu sulit dipercaya kalau ia adalah seorang pembunuh berantai. Namun, Devi terus menjelaskan bahwa ciri-ciri dan semua petunjuk mengarah padanya. Singkat cerita, mereka berempat sepakat dan mulai menyelidiki Mekki. Mereka pun mulai mengikuti dan mencatat jadwal semua rutinitas Mekki dari pagi hingga malam hari. Sampai di suatu saat, Devi melihat Mekki tengah membuang sampah. Ia pun meyakini akan mendapat petunjuk dari sampah tersebut. Namun, Nihil, mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Singkat cerita, di saat Devi tengah mengintai rumah Mekki, ada yang menekan Bell di rumahnya. Ternyata itu Niki. Devi agak panik ketika Niki masuk ke kamarnya. Dari situ, Niki melihat ke arah kamarnya sendiri. Ia menyadari kalau ia sering diintip dari jendela itu. Tak lama, mereka mendengar ibu Devi pulang. Niki pun lekas pergi. Ternyata, di malam yang sama, kembali terjadi kasus penculikan di sana. Keesokannya, mereka berempat memutuskan untuk mengikuti Mekki. Kecurigaan mereka pun semakin tinggi. Mereka melihat Mekki membeli sekop dan alat untuk menimbun sesuatu. Mereka terus mengikuti Mekki. Namun, mobil mereka terhalang. Ditambah, tak lama, datang seorang opsir polisi menghentikan mereka. Tentu semua panik mengetahui tidak ada yang memiliki SIM di antara mereka. Ternyata, opsi tersebut adalah kenalan ibu Dale. Ia hanya menegur dan menyuruh mereka untuk segera pulang. Malamnya, tak disangka, Devi dihampiri oleh Niki. Ternyata, Niki curhat pada Devi kalau orang tuanya akan bercerai dan mereka akan pergi dari kota ini. Di sana, Devi juga menceritakan kecurigaannya pada Mekki ke Niki. Ia mengatakan, Mekki adalah pembantai capway yang sedang diburu oleh para polisi. Niki pun setengah tidak percaya untuk itu. Selang beberapa waktu, Devi menemukan hati yang ia gunakan dulu saat bermain. Ia pun menemukan ide di mana hati tersebut akan ditaruh di sisi rumah Mekki. Dengan begitu, ia akan mengetahui suara-suara di rumah tersebut. Tentu mereka semua saling bekerja sama untuk itu. Namun sayang, hatinya tak berfungsi. Keesokannya, Devi pun mengecek radionya ke rumah Mekki. Ternyata, Devi pun langsung berwarasan ia datang untuk meminta uang koran bulanan. Mekki pun mengajak Devi ke taman belakang. Lagi-lagi, kecurigaan Devi bertambah melihat timbunan tersebut. Malamnya, Devi dikejutkan dengan Mekki yang tengah mengintai rumahnya. Ditambah, radio yang ia pasang ternyata telah berpindah tempat. Hal ini membuat Devi dan teman-temannya semakin agresif untuk mengintai Mekki. Devi dan Ethan berusaha memungkar timbunan di belakang rumah Mekki. Sementara Delian Faraday mengikuti kemana Mekki pergi. Ethan pun memutuskan untuk mengecek bagian kudang. Dengan sedikit keahliannya, ia berhasil membuka gembok pintu kudang tersebut. Devi menemukan hal yang mengejutkan. Di sana, ada baju dengan noda darah milik Dusty. Bocah keriting yang sempat dikabarkan hilang di tempat itu. Kali ini, mereka semua benar-benar yakin dengan semua petunjuk dan bukti-bukti yang mengarah pada Mekki. Keesokannya, Devi langsung melaporkan hal tersebut pada ayahnya yang seorang reporter. Tapi, ayah Devi sama sekali tak percaya. Bukti yang tak cukup kuat ditambah Mekki yang seorang polisi membuat hal itu sulit diterima. Sebaliknya, mereka malah dimarahi karena melanggar privasi Mekki dan mencuri tanpa izin. Ayah Devi pun mengajak mereka untuk meminta maaf pada Mekki. Devi menjelaskan bahwa mereka mencuri Jai Mekki adalah pembantai Kepwe. Ia juga menjelaskan bahwa ia melihat Dusty, remaja yang hilang, terakhir berada di rumah Mekki. Mekki pun menjelaskan kalau Dusty adalah keponakannya. Saat itu datang dan membantu di rumahnya. Devi masih yakin kalau Mekki adalah pelakunya. Sementara teman-temannya mulai sedikit meragukan hal itu. Keesokannya, Devi dikejutkan dengan kedatangan Mekki ke rumahnya. Mekki pun beralasan hanya mengecek keamanan sekitar. Devi yang masih mencurigainya meminta Mekki untuk menelpon Dusty yang dianggap keponakannya kemarin. Namun, tak ada yang menjawab teleponnya. Tak lama, Mekki pun pergi. Devi pun langsung meminta operator untuk mengetahui nomor panggilan terakhir. Sontak Devi pun terkejut. Ternyata, nomor itu adalah nomor telepon Mekki sendiri. Malamnya, Devi dikejutkan dengan berita yang mengabarkan bahwa polisi berhasil menangkap pembantai Cupway. Namun, lagi-lagi, hal itu tak mengubah pemikiran Devi. Bahwa, Mekki adalah pelaku sesungguhnya. Ia pun meminta bantuan lagi pada teman-temannya yang sebenarnya mulai meragukan Devi. Ia berencana saat acara festival yang akan diadakan di area tersebut. Devi meminta teman-temannya untuk mengawasi Mekki di sana. Sementara, ia akan masuk ke rumah Mekki menuju ke ruangan bawah tanah menggunakan kamera ayahnya untuk merekam guna mendapat bukti yang autentik di sana. Hari yang dimasuk pun tiba. Mereka mulai melakukan tugasnya masing-masing. Devi dan Del pun masuk. Namun, mereka dikejutkan dengan Mekki yang tiba-tiba datang membantu. Singkat cerita, mereka bertiga pun langsung menuju basement di rumah itu. Tempat itu terlihat sangat menyeramkan. Devi pun penasaran dengan sebuah pintu yang terkunci. Dengan sedikit kealian, ia mampu membukanya. Mereka bertiga pun masuk. Lagi-lagi, banyak keanehan di tempat itu. Sampai Devi membuka pintu yang akan mengungkap segalanya. Mereka pun langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Namun, Devi tampak tertegun melihat foto-foto yang ternyata semua itu adalah foto korban Mekki. Dan selanjutnya, adalah foto dirinya. Menggunakan video tersebut, polisi pun mendapat bukti yang cukup kuat. Dan segera meringkus Mekki. Tentu hal itu membuat para orang tua berasa bangga. Terutama ayah Devi. Singkat cerita, Del pun menginap di tempat Devi. Diketahui, ternyata Mekki berhasil kabur sebelum polisi datang ke rumahnya. Saat ini, Mekki adalah seorang bunuran polisi. Ternyata, Mekki bersembunyi di rumah Devi. Dan... Saat Devi tersadar, mereka sudah disekap di mobil Mekki. Mereka bekerjasama untuk melepaskan ikatan satu sama lain. Namun, Mekki seakan menggiring mereka masuk ke dalam hutan dan ingin bermain petak umpet kematian. Kali ini, mereka benar-benar sok melihat tumpukan bangkai. Korban-korban Mekki di tempat itu. Devi pun memutuskan untuk menjadi umpan. Sementara Del pergi ke mobil dan mencari bantuan. Namun, kini giliran Del. naas bagi Del. Devi pun langsung menghampiri Del. Tapi... di sini, Mekki mengungkapkan kebenciannya. Dia berkata, Aku akan melepasmu. Tapi, suatu saat, aku akan memburumu lagi. Hiduplah dengan memikirkan hal itu. Waspadalah setiap hari. Aku akan kembali dengan hal yang mengerikan untukmu. Warga pun mencari keberadaan mereka. Sampai di mana, Devi ditemukan dengan kondisi yang sangat menyedihkan. belum diketahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, film berakhir sampai di sini. Masih belum ada info kelanjutan film ini. Mungkin dalam waktu dekat. Maybe. Yang jelas, thank you udah nonton video ini. Kalau kalian suka, kasih jempolnya ya. Pastinya, ke depan akan ada video yang akan seru di channel ini. So, dibantu subscribe ya. Klik lonceng, biar kalian tahu begitu saya update video selanjutnya. Oke deh, semoga bahagia selalu. Sampai ketemu. Bye.